Brigadir J masuk dalam kamar, Putri di lantai 2. Insiden yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah antara Brigadir Yusua dan Putri Candrawati diduga dua kali dipergoki oleh Kuatma'ruf. Kuatma'ruf bahkan mengaku melihat Brigadir J mengendap menjelang maghrib keluar dari kamar Putri Candrawati yang berada di lantai 2. Kronologi ini juga dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kronologi kejadian yang ada di Magelang, Jawa Tengah disampaikan oleh anggota Komisi 3DPR, Sarifuddin Sudin, dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri pada Rabu 24 Agustus. Peristiwa pertama diduga terjadi di ruang tengah saat Putri Candrawati sedang menonton televisi. Kala itu, Brigadir Yusua kepergok Kuatma'ruf hendak menggendong atau mengangkat Putri Candrawati menuju ke dalam kamar. Namun, hal tersebut diduga ketahuan Kuatma'ruf yang langsung menegur Brigadir J agar tidak memegang atasannya. Masih berlanjut kejadian kedua yang juga dipergoki Kuatma'ruf berlangsung pada 7 Juli 2022. Kala itu Kuatma'ruf mempergoki, Brigadir J mengendap keluar dari kamar Putri Candrawati. Seusai kejadian itu, diduga Putri Candrawati menangis hingga Kuatma'ruf menyarankan agar Putri melapor pada sang suami. Sudin menjelaskan bahwa Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan suding soal insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Candrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir Yusua, Huta Barat. Brigadir J masuk dalam kamar, Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar dilihat oleh kuat. Mengendap-ngendap, lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu, kemudian lari. Mendengar ada tangisan di dalam kamar oleh Putri, didengar oleh kuat, didengar oleh susi, lalu kemudian ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh Putri. Lalu kemudian kuat menyarankan ke ibu agar kejadian ini dilaporkan ke Perdi Sambo. Malam harinya, jam 11 malam, Putri melaporkan apa yang dialami. Pada sore hari itu, ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30, ya menjelang maghrib, melihat ibu dalam kapa, kuat melihat ibu dalam posisi nangis, pakaian acak-acakan dan sebagainya sambil menangis. Tolong saya disampaikan benar apa tidak. Dari yang disampaikan beliau, ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun, mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun, kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa ibu PC. Sehingga... Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.